Yang pertama disitu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan disitu kepada siapapun orang-orang yang orang-orang mu'min, orang-orang muslim yang melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Maka disitu tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka agar tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai disitu menjadi orang yang putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Atakanlah Muhammad kepada mereka, syilahnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berbuat banyak dosa. Ya ibadiyalladina asrufu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat mereka. La taqnatumi rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yakfirul dhunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal gufur rahim. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dan seseorang yang sudah memiliki banyak dosa, yang terpenting disitu bahwa dia harus mengazamkan diri untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tobat dan nasuha. Agar disitu dia benar-benar mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selama disitu ajal, masih ada, masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka kesempatan untuk bertobat itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan menunggu disitu sampai ajal sampai ditenggorokan. Karena di saat itu sudah tidak akan lagi bisa diterima tobat seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa menerima tobat seorang hamba selama ajal belum sampai ditenggorokannya. Jadi, itu dan bisa kita dapati bahwa pelajaran dari apa yang pernah Nabi SAW ceritakan Tentang seseorang yang awalnya dia membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian orang tersebut punya keinginan yang besar untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun mencari orang yang alim di atas muka bumi ini untuk dia berkonsultasi kepadanya. Lalu ketika dia bertanya-tanya berjalanlah dia disitu keluar dari kampung halamanya Yang rusak ya begitu. Yang membuat dirinya menjadi sosok yang jahat seperti itu. Dia pun keluar dari kampung halamanya. Mencari orang yang alim. Lalu orang-orang menunjukkan dia kepada seorang ahli ibadah. Ketika diceritakan disitu tentang keadaan dirinya dan apa dosa-dosa yang telah dilakukan Maka si ahli ibadah ini yang tidak memiliki keluasan ilmu Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu sudah sangat besar Tidak ada pintu tobat bagimu Maka akhirnya mungkin karena kesal ya Orang ini pun membunuh si ahli ibadah tadi hingga gendaplah menjadi seratus jiwa yang telah dia bunuh. Tapi dia disitu masih terus tetap tekadnya bulat untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun berjalan lagi mencari orang yang alim. Hingga akhirnya dia pun berjumpa dengan seorang yang alim Dan ketika dia berkonsultasi kepadanya Maka dia pun bertanya Apakah masih ada pintu tobat terbuka bagi saya? Maka kata sang alim Pintu tobat itu selalu terbuka bagimu Tidak ada di sana Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu tobatnya bagi hamba-hambanya Tapi alim ini tidak cukup sampai di situ Dia pun mengarahkan kepada orang ini Pergilah kamu ke negeri Fulan Ke negeri A Dimana di sana dihuni oleh orang-orang yang soleh Yang gemar mengerjakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan taat kepada Allah azza wa jal Kamu pergi ke sana dan ikutlah beribadah Dan mengerjakan ketaatan bersama mereka Jadi tidak usah kembali lagi ke kampung halamanmu Yang rusak itu Sampai akhirnya di situ kemudian Orang ini pun mengikuti apa yang disarankan oleh sang alim ini Dan Qadrullah Kemudian belum lagi sampai ke negeri yang dimaksud Negerinya orang-orang soleh Ternyata sudah meninggal di tengah perjalanan Sehingga di sana kemudian Terjadi khilaf di antara malaikat rahmat dan malaikat azab Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutur Jibril Alis salam Dalam sosok seorang manusia Untuk menghakimi mereka Dan Jibril alis salam tentunya Dengan petunjuk dari Allah azza wa jal Meminta kepada mereka Untuk mengukur jarak Jadi tempat orang tersebut meninggal Diukur Jaraknya ke tempat asalnya Kampung halamannya atau negeri asalnya Dan diukur ke Arah Negeri orang-orang soleh yang menjadi tujuannya Dan kita dapati disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menampakkan rahmatnya yang luas Allah subhanahu wa ta'ala Jauhkan sedikit Negeri kampung asalnya orang ini Dan mendekatkan sedikit Negeri orang-orang soleh Dan kemudian setelah Diukur Dihitung Jaraknya Perbedaan selisihnya Hanya satu jengkal saja Lebih dekat kepada negerinya orang-orang soleh Akhirnya disitu Orang ini pun dibawa oleh Merekat rahmat Jadi Terkadang kita dapati bahwa Itu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menunjukkan Luasnya rahmat Rahmat dia Kepada para hambanya Dan Sekali lagi disitu Apa yang sudah Allah katakan tadi La taqnatu mirrohmatillah Ya Dan dalam Ayat yang lain dikatakan La ta'i asu mirrohillah Ya Inna hu laya asu mirrohillahi illa al-qaumul kafirun Karena orang yang putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu Ya hanya orang yang Kafir kata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang mu'min itu Tidak boleh ada kata putus asa Dan dia harus senantiasa Dalam keadaan berhusnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Apapun dosa yang dikerjakan oleh seseorang Ya Ketika dia kemudian Datang Datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertobat Ya Merembahkan dirinya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Sangat-sangat kemudian Mengharapkan Ampunan dari Allah azza wa jal Nisai Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampuninya Selama dia bertobat dengan benar Dan syarat-syarat tobat sudah kita sama-sama ketahui Ya Khusus yang apabila itu terkait dengan Haknya Allah subhanahu wa ta'ala Ya maka disana Seseorang Handaknya pertama Meninggalkan dulu Ya Apa yang Selama ini dia lakukan dari dosanya Kemudian setelah itu dia Berazam Ya bertekad Ya untuk Tidak Mengulangi Ya kembali Ya perbuatan Dosanya Tersebut Ya Disamping disitu dia juga Harus menyesali apa yang telah dia Dia lakukan Dari dosa-dosanya yang terdahulu Dan Tentunya tidak lupa bahwa Ya Harus ada keikhlasan bahwa itu Ya Sebagaimana yang tadi dalam kisah Orang yang membunuh seratus jiwa tadi Ya itu Kesungguhan dia Dia disitu benar-benar Murni Hatinya ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena disitu takut Ya Ada ancaman dari Aparat misalnya atau apa ya Takut digebukin orang Misalkan Ya lalu dia baru bilang Tobat-tobat ya misalnya Ya tapi Murni dari dirinya Ya dan Dia ikhlaskan lillahi ta'ala Karena tobat itu adalah juga ibadah Ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Itu yang berkaitan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala Dan selama disitu tentunya Masih dalam Yang bisa diterimanya tobat Selama ajal belum sampai tenggorokan Atau sebelum disitu Matahari terbit dari barat Kalau sudah matahari terbit dari barat Sudah Gak akan diterima disitu Tobat seseorang Ya Kemudian Ada pun yang berkaitan dengan Apabila disana Ada yang berkaitan dengan Kedoliman yang dilakukan terhadap Sesama Hamba Ya maka disitu dia harus mengembalikan Apa yang telah diambil Misalnya dari Hak orang lain Ya atau disitu dia meminta maaf Ya dari perbuatan Kedolimannya terhadap orang lain tersebut Ya atau minta dihalalkan Ya dan berusaha Intinya disitu bagaimana menyelesaikan Urusannya dengan Orang lain atau dengan Hamba yang lain Ya agar itu tidak Tidak kemudian Dijadikan Sebagai disitu Bumerang ya Jangan sampai kemudian itu menjadi Bumerang bagi dirinya Ya di hari akhirat kalat Ya apabila Kedoliman itu belum diselesaikan Ketika dirinya Nam Wallah alam disuat Terima kasih telah menonton